Assalamualaikum teman-teman semua Welcome back to my channel Di Niken Official Untuk kalian yang tidak suka masak ribet Yang suka masak simple Channel ini sangat cocok untuk kalian guys Jadi hari ini aku mau Membuat kembang goyang guys Atau di Malaysia itu namanya Kueh Rose Nah gimana sih resepnya dan Apa saja bahan-bahannya Langsung saja Lihat video sampai habis guys Langsung saja Yuk kita masak Nah jadi bahan-bahannya ada tepung beras Tepung gandum, 2 biji telur Gula pasir Santan yang dicampur dengan air Dan ini perisa vanila guys Karena di rumah tidak ada mixer Aku blender saja guys Ini tepung beras Aku pakai 4 cup Setengah cup Setengah cup tepung gandum 2 cup gula pasir Sedikit garam 2 biji telur Terus masukkan 2 cup Santan Santan cair guys Masukkan perisa vanila Nah ini teksturnya guys Ini tadi tuh aku tambahin Itu guys Air sedikit Terlalu cair Dan aku mau tambahkan tepung lagi sedikit guys Nah kira-kira adonannya itu seperti ini guys Nah gimana cara gorengnya Yuk lihat video selanjutnya guys Jadi cetakannya itu Aku pakai yang kecil ini guys Nah ini aku mau panaskan dulu Nah kalau cetakannya tuh sudah panas Terus kita culupkan seperti ini guys Jangan penuh sampai atas Setengah saja Terus kita Seperti ini Goyang-goyangkan sedikit Jadi kalian itu gorengnya satu-satu ya guys Kalau yang satu sudah Garing Seperti ini Terus kalian angkat saja guys Sampai jumpa Nah seperti ini guys Nah ini aku mau selesaikan dulu ya guys Diculupin jangan penuh ya guys Nah seperti ini saja Terus masukkan Nah jadi deh Masak sampai warnanya Seperti itu guys Sampai jumpa Akhirnya kembang goyangnya Sudah matang semua guys Nah ini hasilnya Sangat cantik guys Nah Kalian wajib Recook guys resep ini Karena bisa jadi ide bisnis Untuk kuil lebaran nanti guys Nah thanks for watching guys Comment di bawah Untuk next video Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Bye-bye 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 Terima kasih.